Pak Herbalis, apa obat batu empedu dan darah tinggi, Pak Herbalis? Iya, seringkali batu empedu ini ada yang memicu darah tinggi. Orang yang suka emah, batu empedu ini juga suka memicu emah. Ini ada dua sisi yang kami lihat bagi pasien-pasien yang banyak menghidap penyakit batu empedu. Jadi batu empedu itu, kesamaannya dengan batu ginjal sama-sama disebut batu. Cuma latar belakangnya saja yang berbeda. Kalau batu ginjal itu, itu memang batu. Kalau sudah dioperasi itu kita lihat batu, apakah dia mengandung silika dan lain sebagainya. Silika itu fasir. Nah, sedangkan batu empedu ini itu umumnya dari kolesterol ya. Jadi lemak yang sudah membatu di dalam empedu itu jadi batu empedu dia. Yang berotoh di dalam banyak karya-karya beliau dalam bukunya. Itu salah seorang katakan ahlinya di bidang pengobatan tradisional di Indonesia itu. Itu adalah guru-guru kami di bidang pengobatan tradisional. Dia menyamakan ya, menyamakan antara resep pengobatan untuk batu empedu dengan batu ginjal. Ya, seperti bulu jagung misalnya gitu ya. Jadi bulu jagung mudah, itu orang yang ngapet jagung itu kan dibuang-buang. Kita ambil bulu jagung mudah. Kita dapat misalnya 2 genggam, 3 genggam, 4 genggam. Banyak gitu ya. Kemudian kita rebus dia. Misalnya ada 4 genggam, 4 genggamannya rebus saja. Itu airnya misalnya sampai 2-3 liter. Kemudian sampai mendidih. Jadi berapa, jadi berapa saja pokoknya mendidih. Sudah saring. Kita pakai jadi minuman kita. Jadi setiap kita mau minum, itu jadi minuman kita. Itu bagus sekali. Kemudian yang kedua, kita bisa campur dia dengan akar alang-alang. Kemudian bisa juga dicampur dengan kecibeling. Bisa juga diselingi dengan kumis kucing. Itu antara lain obat-obat untuk batu empedu. Demikian. Oh iya, kemudian tadi ada dengan darah tinggi ya. Darah tinggi ini bisa kita kombinasikan antara kumis kucing itu, itu dengan bulu jagung, agak sedikit pahit. Kemudian untuk mempercepat turunnya darah tinggi ini, bisa kita, apa namanya, kombinasikan dia nanti. Setelah kita minum ramuan, campuran antara bulu jagung dengan kumis kucing, itu sudah satu porsi lain. Kita minum pagi. Nanti siangnya itu diselingi dengan 12 lembar daun sambiloto. Kita rebus dia dengan 2 gelas air menjadi 1 gelas. Itu yang kita minum. Jadi sekali sehari, siang itu kita pakai kombinasi dengan daun sambiloto. Kemudian sorenya lagi, kita pakai bulu jagung muda ditambah dengan kumis kucing. Tidak ada kumis kucing, bisa dengan akar alang-alang. Itu demikian.